Kalau ke rumah sakit pemerintah denger-dengar, itu kita bisa kembali cashback, ada cashback. Makanya dapet cashback-nya keren banget. Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Oke, oke, oke. Karena saya waktu itu memilih suasana, karena deket dari rumah dan bisa berbahasa Inggris, dari dokternya. Nah, jadi waktu itu nombok sih, kalau dirupiah kan 1 juta rupiah. Oh, tapi not bad lah. Iya, di sini berapa tuh? Melahirkan normal berapa? Apalagi sesar, udah mahal lagi. Udah 15-an ya, 50-an dulu ya. Terusnya cuma nombok 1 juta. Wah, hebat sekali di sana ya. Iya, seneng banget. Dan itu 8 hari, Bu, 8 hari. Lama lho. Lama. Di kembali setiap 8 hari. I see, I see. Nah, TAC waktu melahirkan di sana yang bungsu, pengalamannya gimana tuh? Kan, Teh, kalau yang 2 kan TAC melahirkan kan di Indonesia. Lalu ini 1, ini melahirkan di Jepang. Nah, pengalaman perbedaannya itu apa tuh, Teh? Yang paling menyolok lah. Iya, perbedaannya. Kalau di sini, melahirkan kita bisa rame-rame ya, Bu. Ada kakek, nenek, uang, ete. Iya, orang tua semua keluarga ya. Iya, iya. Kalau di sana selain dibatasi orang berkunjung juga, karena biar kita menghubungi orang lain, siapa gitu ya. Iya. Mungkin, mungkin ada lah teman Indonesia yang sebetulnya bersedia untuk menemani, tapi saya pribadi pengen sendiri. Sendiri aja gitu ya, kita-kita aja. Jadi, saya sama suami. Nah, tapi waktu itu suami gak bisa menemani, karena anak-anak kan di rumah berdua. Nah, jadi saya melahirkan sendiri gitu sih, sama ibu bidannya. Oh, oke. Berdua. Berdua sama bidannya. Wow. Perbedaannya ya di sini, itu bisa rame gitu ya. Kalau di sana, ya cuman berdua dengan ibu bidannya. Dan dokternya kemudian baru datang setelah mau beres gitu. Nah, itu salah satu perbedaannya. Iya, iya, iya. Itu dua, kalau di sini kan tiga hari ya, Bu, ya. Tiga hari udah boleh pulang, kalau di sana delapan hari. Beneran, itu lahir normal, Nek. Beneran, itu lahir normal. Wah, lama sekali ya. Normal. Dan ternyata di sana, selama delapan hari itu, kita bener-bener dipersiapkan untuk menjadi ibu lagi gitu ya. Bisa ibu baru lagi. Jadi, saya pikir delapan hari itu, saya bisa nyantai-nyantai ya, Bu, ya. Ada keburan, enak gitu. Eh, ternyata dibangunin tiap tiga jam buat menyusui. Oh, oke. Baru tahu. Jadi, meskipun suaranya ramah gitu ya, lemah-lembut gitu. Ah, Teresa. Bersendirian, waktunya menyusui. Gitu kan, orang Jepang seperti itu. Iya, iya. Tapi tetap itu tiga jam itu harus berkeluar ke ruangan menyusui sejurangan. Oh, jadi bener-bener semuanya strict in everything ya, termasuk habis melahirkan. Iya, meskipun nadanya lembut, bagaimana kita harus mengikuti gitu. Oh, oke. Diajari lagi memandikan gitu kan. Dari baju itu diajari lagi. Oh, tapi hebat ya. Jadi, ketika keluar dari klinik ya, kita udah siap gitu jadi ibu lagi. Jadi, udah termasuk malah jadi service di rumah sakit itu, kita kan nggak usah bayar aja untuk hal-hal demikian ya. Iya, iya. Wah, oke, oke. Termasuk semuanya. Makanannya juga, ibu. Aduh, enak-enak. Dan, seumur hidup di Jepang, saya bisa menikmati makan melon yang sangat manis. Iya. Yang sebesar kepala bayi itu. Kalau saya lihat di supermarket, tapi nggak pernah beli, bapak-bapak. Saya dapat hadiah dari rumah sakit. Iya, iya. Harga 400 ribu. Hah? Melon 400 ribu kebayang. Iya, iya, iya. Itu jadi hadiah gitu kan dari situ. Manis banget, emang. Ini melon seharga 400 ribu nih. Memang beda rasanya ya. Yes, yes, yes. Hebat sekali di sana. Fasilitasnya oke banget pokoknya ya. Fasilitasnya oke. Iya, sangat oke gitu. Oke, oke. Iya, salah satu perbedaannya gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut deh. Di sana kan kalau, apa, TST kan founder dari Astri Photo ya. Ah, iya. Iya. Nah, malah waktu TST, Astri di sana, di Kanazawa, malah si, apa, Astri Photo ini lahir waktu TST di Kanazawa. Betul ya? Oh, wow. Hebat sekali. Biasa orang kan kalau udah, apa temenya, sibuk dengan, tempat yang baru dan sebagainya, malah lebih, apa, kurang bisa berkreasi gitu. Tapi TST malah mendirikan itu ya. Udah cerita sedikit deh. Itu asal-masalannya. Iya, ya, astralnya memang kan saya di, dulu waktu kuliah memang ada pelajaran fotografi. Asik. Memang hobi juga. Hobi juga. Cuman, karena, misalnya, melahirkan, jadi gak diterusin gitu-gitu kan ya. Karena effortnya juga lumayan, sobat-sobat. Buat badan saya gerak. Nah, ketika di Kanazawa itu, saya tuh lagi duduk, pulang-pulang kerja, capek gitu ya. Di awalnya, duduk di pinggiri sungai, sambil nunggu jam sama anak-anak pulang sekolah. Karena sungai, aduh idah banget buat ngelamun tuh, enak banget. Duduk. Ada-ada, ada bangku gitu. Terus, saya mikir, eh, ngapain lagi dia? Ini masih ada waktu ya? Kita pingin ada, ada kegiatan lagi. Terus, saya suka bawa-bawa kamera kemana-mana kan, waktu itu, terus kembali kerja gitu. pengen dah ini menghasilkan, gimana ya caranya? Hanya, saya, saya waktu pulang kerja itu, pulang Baito, Baito itu freelance ya, Bu. Oke. Pulang Baito itu, ada satu, apa, toko sewa kimono yang baru buka. Oh, oke. Saya juga cinta banget tuh sama kimono, Bu. Yes, yes, soal. Jadi, tiba-tiba, celing gitu, pop in my mind gitu kan ya, Bu. Saya masuk aja ke situ, aku menawarin jasa foto saya ke situ gitu kan. Oke. Cuma saya harus matang dulu nih rencananya, gimana, apa yang kamu saya lakukan, apa yang saya tawarkan gitu. Oke, oke. Jadi, singkat cerita, saya menawarkan jasa foto saya, bersama dengan toko kimono gitu. Oh, mereka welcome, ternyata. wow, lepas sekali. Jadi, saya bawa pelanggan, pelanggan, banyak sih orang Indonesia, jadi, saya pelanggan masing, untuk sewa kimono di sana. Jadi, apa, dapat pelanggan baru, bisa sewa di sana. nah, saya juga biasa fotonya, bisa include dengan, package layanan di sana. Jadi, kolaborasi gitu ya, teh? Oh, iya, kolaborasi. Wow. Kemudian, saya juga dapat potongan itu tuh, misalnya, orang asingnya sewa di sana, saya dapat, oke, kalau bawa pelanggan di sana. Oke, oke, oke. Sakit, bengong, gara-gara bengong. Gara-gara ke halu, akhirnya inspirasi ya. Iya, gara-gara halu. Yes, yes, iya, ada salah satu pelanggan, yang menggunakan pre-wedding, apa, mengumumkan jasa foto saya, di grup detector gitu, Oh, oke. Yes, yes, ya, 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 disitu, jadi kesannya, mulai saat itu, mulai, lumayan banyak yang, bukuin jasa foto saya, di Kanazawa, oke. Sekarang sakit sepinya, saya rasa itu cocok buat, nggak banyak orang ya, buat, untuk pre-wedding, dan lain-lain gitu, sampai akhirnya. Waktu itu, oh ya, bu, namanya, waktu itu, bukan astri foto sih, awalnya kimono street. Oh, I see, I see, I see, I see, ya, 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 kimono street, gitu. Cuman, ini ya, hebat banget loh, dan berjalan dengan, sesuai harapan, Teh. Iya, lumayan rame, waktu itu. Memang sih, ketika rame-rame-ramenya, gitu, saya hamil lagi. Oke. Teh, masih dijalankan itu, Teh? Masih dijalankan, tapi selama? Enggak, karena saya gila-berani, karena ada riwayat itu kan, dua kali sih kan, saya bener-bener berhenti waktu itu, melakukan permintaan gitu, dan cuma melakukan foto itu, tutup janji-janji yang, masih dijalankan itu. Oke. Ini udah mulai banyak, aduh, maaf, tidak bisa, gitu. Iya, 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 betul-betul-betul. Itu waktu pengalaman harga ya, Teh-nya di sana ya, hebat sekali. Oke. Astri Fotografi ini muncul ketika datang ke Indonesia, jadi seperti itu, jadi saya ganti nama. Oh, supaya Indonesia ya, maksudnya lebih, lebih, apa, gampang diingat ya. agar iya lebih datang diingat. I see, I see, I see. Kan, kayak konsep gitu kan. Iya, iya. Jadi nama, aspek pegang itu muncul. I see, berarti, itu ceritanya. Iya, berarti Teh Astri waktu pulang ke Indonesia, udah dengan berberkala pengalaman, apa, fotografin sana, sehingga ditulisin aja di sini gitu, Teh ya, sampai sekarang berarti ya. Iya, 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 sayang kalau mau ditulis itu, makin pun harus mulai dari nol lagi kan ya. Iya, 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 i see, i see. Wah hebat sekali loh, Teh saya tuh tidak membayangkan, membayangkan tinggal di negara, apa, di negara orang, dengan, bukan kalau single sih enak ya, kalau kayak kita sekolah single tuh enak banget. Tapi kan Teh Astri, berperan beda ya, waktu sana ya, tapi bisa berkarya banyak banget gitu loh. Keren, keren sekali. Jaya, iya, iya, jaya, iya, 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 kalau bersama keluarga ini kan, mikirin banyak hal ya Bu ya, jadi anak-anak, oh ya, untungnya karena mereka di daycare, di sekolah itu kita ngerasa aman, apa, tenang gitu, kalau mau kerja, mau sekolah, bahasa, mau kegiatan apapun, tenang, karena tahu anak itu di sana selalu aman. Iya, soal daycare di sana juga bagus kualitasnya, baik-baiknya ya. Dari ketimbang. Iya, bagus banget. Jadi pendidikan karakter, jadi anak saya lepas pupuk, tahu sopan santun gitu, semuanya dari sekolah tuh, sebagian dari sekolah gitu. Saya tinggal meluruskan di rumah gitu, yang ini ya. Oh, wow, hebat sekali ya. Di sana kualitasnya keren banget ya. Keren banget gitu. Keren banget. Dan itu, itu negeri ya, negeri yang sekolah swasta, itu bayarnya lebih tinggi sih ya. Mungkin kalau di rupiah-rupiah segitara katanya, dua juta resiah sebulan. Nah, itu, paling itu yang seragamnya yang lucu-lucu. Itu yang kayak, kayak di luar negeri. Iya, iya, Senang banget ya, di sini juga udah ada gitu ya. Iya, iya. Senang banget liatnya, lucu-lucu gitu. Tapi yang negeri di sini, kualitasnya itu, standarnya bagus gitu. I see. Bagus banget untuk pendidikan karakter. Wow, hebat sekali ya. Keren-keren. Teh, ada foto yang mau bisa di-share, teh mungkin di-screen atau? Oh, iya. Oh, iya. Iya, iya. Oke, Nan, sekarang, last but not least, Teh Astri. Kalau dirangkumkan semua, pelajaran yang paling berharga, yang Teh Astri dapatkan, dari pengalaman selama bertualang, di negara orang, itu apa? Dan ada pesan dan kesan, apa pesan dan kesan, untuk teman-teman kita semua, Teh, yang bisa disampaikan mungkin? Apa ya, jadi, khusus untuk Jepang ini, sebenarnya, banyak yang menyangka, bahwa hidup di sana enak, serba maju, terus, serba mudah, dan menyenangkan. Iya, iya. Duh, ini kayak jadi begini, ya? Memang benar, memang benar, itu benar, menyenangkan. Tapi di satu sisi, kita juga harus siap, harus siap untuk, bekerja keras, untuk bekerja lebih, untuk bekerja keras, disiplin, dari hal sekecil apapun, dan beradaptasi, gitu, jadi, ya, kan waktu itu ada rame, yang baru seminggu kesana, oh, ini bagus, ini bagus, gitu ya, begini, begitu, jadi, kalau yang tinggal lama, itu kan beda lagi, persepsinya, jadi, kita juga harus siap, gitu, apa-apa, diseplinenya, kerja kerasnya, itu kerja, yang namanya kerja, itu kerja, kalau misalnya, disini saya masih bisa Facebookkan, waktu kerja nancor, gitu ya, selain not time, kan gak enak juga, gitu ya, ya, betul, gak mainan handphone, misalnya, saya juga di acara anak-anak, mainan handphone, saya doang dong, gue yang ngerekam, gitu, yang lain tuh, yang perhatikan, jadi malu, oh, I see, oke, oke, gak biasa, gitu, I see, I see, I see, kayak gitu, dan, misalnya, kalau misalnya, ada kesempatan, kesana, pergi aja, itu pengalaman, tidak terlupakan, tidak tergantikan, ya, seumur hidup, yes, jangan, jangan takut, untuk mencoba sesuatu hal yang baru, ya, walaupun apa itu, coba aja, itu pengalaman berharga, aduh, belum tentu bisa kesana lagi, ya, 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 kalau misalkan, yang mereka masih, lebih muda dari kita aja, mestinya, apa, kayak asli aja yang, maksudnya, kayak kita, ibu-ibu aja bisa, apalagi mereka-mereka yang masih muda, nih, ya, mestinya mereka, berani mencoba ya, ya, mumpung masih muda, ya, lebih banyak hal-hal yang bisa saya lakukan, padahal ya, 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 oke, saya terima kasih banget, kalau T. Asry mau, diajak ngobrol, berbagai pengalaman, ya, pokoknya, ya, selagi ada kesempatan, harus go, ya, harus go, pokoknya, apalagi kalau D. Asry mau, ya, ya, oke, thank you, peace-an, udah, udah, thank you banget, Terima kasih telah menonton!